Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Saya Anggun Wening Fatwa Mahasih dari Pendidikan Biologi. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Hubungan Kepotensi Lingkungan dengan Perlaku Tanggungjawab Lingkungan Mahasiswa. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Ibu Dr. Mikenian, saya MSI selaku dosen penguji satu saya, Bapak Adi Surianda, SPD MSI selaku dosen penguji dua saya, Ibu Dr. Diana Vivanti, MSI selaku dosen penguji satu saya, Ibu Erna Herianti, MSI selaku dosen penguji dua saya, dan juga kepada Bapak Dr. Rusdi M. Biomed selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi serta Ketua Sidang. Selanjutnya, kita masuk ke latar bakang masalah. Lingkungan hidup telah mengalami banyak kerusakan dan penurunan kualitas perlaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan menjadi salah satu faktor adanya permasalahan lingkungan. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat, perlu memiliki sikap peduli dan perilaku yang bertanggung jawab dengan lingkungan. Perlaku tanggung jawab lingkungan, dilihat dari oleh pengetahuan, mempunyai pengaruh yang besar bagi seorang individu untuk membentuk perilaku tanggung jawab lingkungan yang berkelanjutan. Dalam konteks pengetahuan, pemberian kompetensi lingkungan dapat menjadi salah satu acuan untuk membentuk perilaku tanggung jawab lingkungan mahasiswa. Kompetensi lingkungan merupakan kemampuan dan kesediaan untuk mandiri dalam kegiatan pelestarian lingkungan pada kehidupan, proses mengidentifikasi, memacahkan, dan mencegah masalah lingkungan. Dengan dibentuknya kompetensi lingkungan, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan perilaku tanggung jawab lingkungan terhadap permasalahan yang diterapkannya bersama dengan kompetensi lingkungan. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana tingkat kompetensi lingkungan mahasiswa pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta, bagaimana perilaku tanggung jawab lingkungan mahasiswa pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta, apakah terhadap hubungan positif antara kompetensi lingkungan dengan perilaku tanggung jawab lingkungan? Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, penelitian ini dibatasi pada hubungan kompetensi lingkungan dengan perilaku tanggung jawab lingkungan mahasiswa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan kompetensi lingkungan dengan perilaku tanggung jawab lingkungan mahasiswa. Adapun manfaat penelitian ini, itu untuk memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan kompetensi lingkungan dengan perilaku tanggung jawab lingkungan mahasiswa. Penelitian ini juga memberikan manfaat untuk membentuk perilaku tanggung jawab lingkungan dalam membangun kesadaran kita akan pentingnya menjaga lingkungan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan informasi ataupun pengetahuan bagi penyelitian lain yang akan melakukan pengembangan penyelitian ini. Kompetensi lingkungan merupakan kemampuan dan kesediaan untuk mandiri dalam kegiatan pelestarian lingkungan pada kehidupan, proses mengidentifikasi, memecahkan, dan mencegah masalah lingkungan. Kompetensi lingkungan menggambarkan kemampuan individu untuk memecahkan masalah lingkungan dari berbagai tingkatan dalam kehidupan dibentuk atas dasar nilai, motif, pengetahuan pelatihan, pengalaman, karakteristik individu, dan kecenderungan serta kebutuhan. Perlaku tanggung jawab lingkungan secara konsep mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang individu untuk berperlaku yang bertanggung jawab dalam lingkungan, termasuk sikap, norma, pengetahuan permasalahan lingkungan, locus of control, budaya organisasi, rasa tanggung jawab, dan kontrol perlaku yang dirasakan. Perlaku tanggung jawab lingkungan merupakan cara setiap individu maupun kelompok untuk bertindak dalam menjaga lingkungan di kehidupan sehari-hari. Ada pun penelitian yang relevan yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian dari Golgothi et al. tahun 2019, Wong et al. 2018, dan Istiana et al. tahun 2020. Terangka berpikir, berlaku tanggung jawab lingkungan dapat dibentuk di dalam diri kita dan dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adanya kompetensi lingkungan. Kompetensi lingkungan mempunyai tujuan untuk mendidik para pelajar dan masyarakat akan kesedaran kita terhadap lingkungan serta kemampuan kita dalam menyediakan solusi untuk menghadapi pemasaran lingkungan. Kompetensi lingkungan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk membentuk perilaku kita yang bertanggung jawab kepada lingkungan di kehidupan sehari-hari. Hipotesis penelitian dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan positif antara kompetensi lingkungan dengan perilaku tanggung jawab lingkungan mahasiswa pendidikan biologi Universitas Negeri Jakarta. Ada pun tujuan operasional dari penelitian ini yaitu mengukur tingkat kompetensi lingkungan mahasiswa, mengukur perilaku tanggung jawab lingkungan mahasiswa, menganalisis hubungan positif antara kompetensi lingkungan dengan perilaku tanggung jawab lingkungan. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di program studi pendidikan biologi Universitas Negeri Jakarta pada semester genap Akademik 2020 dan 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif korelasional dengan menggunakan dua variabel, X kompetensi lingkungan dan Y perilaku tanggung jawab lingkungan. Ada pun desain penelitian sebagai berikut, X untuk kompetensi lingkungan, Y perilaku tanggung jawab lingkungan, dan RX yang merupakan korelasi variabel X dan Y. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Negeri Jakarta yang ditentukan secara purposive sampling. Responden yang terjangkau adalah mahasiswa 2017, 2018, 2019, pendidikan biologi yang berjumlah 219. Penentuan sampel dipilih dengan menggunakan teknik simple random sampling diambil 142 mahasiswa dari 219. Instrumen penelitian kompetensi lingkungan yaitu hasil pengujian validitas tes, pengetahuan kompetensi lingkungan dengan poin di serial didapati jumlah satu soal tidak valid. Hasil reliability yang diuji dengan KR20 adalah 0,768, artinya instrumen reliability. Instrumen penelitian perilaku tanggung jawab lingkungan, hasil pengujian validitas instrumen perilaku tanggung jawab lingkungan yang digunakan Pearson Product Moment didapati jumlah 3 penyataan tidak valid. Hasil uji reliability dengan upper turn back didapati 0,827, artinya instrumen reliability. Ada pun hipotesis statistik sebagai berikut, untuk proeksia, koefisien korelasi kompetensi lingkungan dengan berlaku tanggung jawab lingkungan masuswa pendidikan biologi Universitas Negeri Jakarta. Teknik analisis data, uji pelasyarat, uji normalitas dengan komogoros-mirnov, dan uji homogenitas dengan levin. Uji hipotesis, uji regresi linian sederhana, dan uji korelasi Pearson Product Moment. Berikut deskripsi data kompetensi lingkungan, didapati hasil skor pada rentang 31-39, dengan skor minimal dan maksimal 100 dan 31, rata-rata sebesar 81, varian 196,95, dan simpangan baku sebesar 6,63. Selanjutnya, pengukuran indikator kompetensi lingkungan, didapati pengetahuan lingkungan merupakan frekuensi tertinggi dari indikator kompetensi lingkungan sebesar 45%. Lalu, skor diinterpretasikan, dan jumlah tertinggi yaitu sebesar 58%, didapati yaitu golongan sangat tinggi. Selanjutnya, deskripsi data berlaku tanggung jawab lingkungan. Didapati skor pada rentang 54-93, dengan skor minimal dan maksimal 54 dan juga 90. Rata-rata skor sebesar 77, varian 40,02, simpangan baku sebesar 5,83. Selanjutnya, indikator perlaku tanggung jawab lingkungan, indikator penggunaan produk merupakan frekuensi tertinggi, yaitu sebesar 48%. Skor diinterpretasikan, dan golongan perilaku positif merupakan perilaku yang frekuensinya tertinggi, yaitu sebesar 94. Uji prasyarat, uji normalitas, hasil pengujian uji normalitas kompetensi lingkungan dan perilaku tanggung jawab lingkungan diperoleh nilai signifikansi 0,065, lebih besar dari 0,05, artinya data berdistribusi normal. Uji homogenitas, hasil perhitungan dari uji homogenitas kompetensi lingkungan dan perilaku tanggung jawab lingkungan diperoleh signifikansi 0,199, lebih besar dari 0,05, artinya varian santar dua kelompok tersebut homogen. Selanjutnya, uji hipotesis, yaitu model persamaan yang diperoleh dari uji regresi linear sederhana Y sama dengan 123,517 plus 1,236X. Hasil uji regresi linear sederhana diperoleh signifikansi dengan besar 0,00, lebih kecil dari 0,05, artinya variable X berhubungan terhadap variable Y. Hasil uji koefisien korelasi diperoleh skor kedua variable Pearson Correlation sebesar 0,430, hasil skor signifikansi 0,000, lebih kecil dari 0,05, artinya kompetensi lingkungan memiliki hubungan secara signifikan dengan perilaku tanggung jawab lingkungan. Hasil perhitungan uji koefisien determinasi diperoleh R2 selesai 0,185 atau sebesar 18,5%, hal ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi yang diberikan variable X terhadap variable Y adalah 18,5%. Mahasiswa yang mempunyai pengetahuan cukup akan kepotensi lingkungan di kampus terlebih dengan andia program pembelajaran lingkungan pada mahasiswa pendidikan biologi membuat dunia pengetahuan mereka akan lingkungan. Kaum milenial merupakan kalangan mahasiswa yang mempertimbangkan adik gerakan untuk keberlanjutan lingkungan dengan gaya hidup dan perubahan perilaku mereka. Generasi muda seperti mahasiswa sadar akan fenomena di mana banyak efek negatif yang terjadi di lingkungan dengan perilaku kita terhadap lingkungan dalam penggunaan produk yang dapat merusak lingkungan. Parker 2019 menyatakan bahwa generasi muda seperti remaja dan mahasiswa telah berjuang menjaga lingkungan dengan berbagai bentuk aktivisme. Dari data yang didapati, mahasiswa telah menunjukkan adanya gerakan kecil yang dapat merubah perilaku kita yang negatif terhadap lingkungan menjadi positif dikarenakan ada rasa perilaku kita yang ingin bertanggung jawab dengan lingkungan. Adanya hubungan antara kedua variable tersebut juga karena kompetensi lingkungan dan perilaku tanggung jawab lingkungan sangat dipengaruhi oleh adanya pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki mahasiswa. Dalam meningkatkan kompetensi lingkungan akan membawa pengaruh yang besar bagi kaum mahasiswa untuk melakukan perubahan dalam menjaga lingkungan. Salah satunya dapat mengubah perilaku yang bertanggung jawab dengan lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa adanya hubungan kompetensi lingkungan dengan perilaku tanggung jawab lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk meningkatkan perilaku tanggung jawab lingkungan adalah dengan meningkatkan kompetensi lingkungan. Implikasi untuk meningkatkan perilaku tanggung jawab lingkungan mahasiswa maka dapat meningkatkan kompetensi lingkungan. Perguruan tinggi dapat melakukan pemberian kompetensi lingkungan kepada mahasiswa untuk membentuk perilaku mahasiswa yang bertanggung jawab dengan lingkungan dalam pembelajaran lingkungan. Pemahaman akan kompetensi lingkungan dan penerapan perilaku tanggung jawab lingkungan harus ditingkatkan karena ilmu yang didapat di dalam menjaga lingkungan sebaiknya tidak hanya dipelajari saja, melainkan harus adanya tindakan berupa kegiatan yang dapat mewujudkan pencegahan permasalahan lingkungan sekitar. Mahasiswa yang mempunyai kompetensi lingkungan akan memiliki perilaku tanggung jawab lingkungan. Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya ialah perlu diperhatikan kembali pada saat pembuatan kisih-kisih variable. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi kompetensi lingkungan terhadap perilaku tanggung jawab lingkungan hanya sebesar 18,6%. Saran yang dapat diberikan adalah untuk melakukan pengukuran yang lebih teliti terhadap variable lain yang dapat mempengaruhi perilaku tanggung jawab lingkungan instrumen yang digunakan harus lebih detail dan spesifik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.